Intro Yo what's up guys Welcome back to my channel Egy4z Oke guys so kita kembali lagi di game kode keras Buat cowok dari cewek Dan kali ini kita akan main lagi Supaya kita bisa selesaikan supaya cepat sampai ke season 2 nya ya Oke guys Oke kita langsung mulai aja yuk mulai bro So jadi terakhir waktu itu kan kita udah selesai di episode holiday ya Kalau gak salah dimana si adik tuh jalan-jalan sama Rimi Tapi sekaligus bawa adiknya juga si Tasya Jadi ternyata episode holiday itu masih ada part berikutnya ya Nah ini dia The holiday part 2 Jalan-jalan bersama merupakan hal yang lumrah dilakukan bersama keluarga Namun apa jadinya bila pacar lu juga ikut Apakah semuanya akan berjalan menyenangkan atau malah sebaliknya Oke so kita langsung lihat bagaimana kakisa adik di episode the holiday part 2 ini ya Oke kita mainkan So Kali ini apa lagi kah rentang yang akan dihadapi oleh seorang adik gitu Kita lihat sama-sama ya guys ya Kebetulan dulu di channel lama gue belum sampai episode sini sih Pagi itu di suatu pagi yang indah Begitu indah karena hari ini lo masih libur Dan semalam lo habis begadang nonton bola Eh buset nonton bola Gue gak terlalu suka nonton bola sih Jadi pagi ini lo masih bisa tidur-tiduran manja Ngarengnya sih gitu Bunda Mau tidur sampai jam berapa kamu Katanya hari ini mau piknik Ayo dong bangun Aduh Masih ngantuk bun Semalam habis begadang Itur ini dateng tuh Waduh Pagi-pagi udah dateng aja ke tempat gue Masih gak mau bangun Hah Serius bun Mau ngapain jam segini dateng ke rumah Tumbet Mau ketemu sama kamu katanya Makanya buruan bangun Bunda juga udah siapin sarapan Nanti keburu dingin gak enak tuh Buruan ya Turun Ditungguin Iya bun Bunda pun keluar dari kamar lo Siap Sementara lo masih setengah ngantuk Perlahan mulai bangun dari tempat tidur Aduh ngantuk bener gue Mana baru tidur sebentar banget Pengen tidur lagi aduh Pusing kepala gue Mana gue baru inget hari ini mau piknik Tidur lagi Kumpulin nyawa ganti baju Kita coba kumpulin nyawa ya kali ya Biasanya kan kok langsung baru bangun tuh kan gak bisa langsung bangkit gitu Harus ngumpulin nyawa dulu Gak langsung keluar kamar Lo memutuskan untuk ngumpulin nyawa dulu setengah Lagi asik bengong sambil ngumpulin nyawa di kamar Tiba-tiba pintu kamar lo didobra kenceng banget Eh buset Oh Tasya Tuh kan masih tidur-tiduran di kamar Apaan sih dek Kakak gimana sih jam segini masih ngamar aja Ada Kak Rini dateng Bukannya buru-buru turun Cuci muka Gosok gigi Kak Rini Tasya keluar dulu ya Oh Sirini masuk ke kamar gua Eh buset Kalo udah tidur lagi Guyur aja pake air kolam Eh buset Air kolam Dimana ada kolam Hahaha Beres ya Oh iya Sirini Hahaha Cie mukanya masih ileran Eh buset Ileran Bangun beb Kebo udah pada mandi tuh jam segini Buju-buset Dan disamain sama kebo gua Masa kamu kalah sama kebo sih Hahaha Ya elah Keren nih candaannya nih Aduh Apaan sih ini aku udah bangun kok Iya tapi kamu Tapi muka kamu masih blekan Eh Aku ngantek banget yang Semalam baru bisa tidur jam setengah 4 pagi Waduh Loh Kamu abis ngapain baru tidur jam segitu Abis jaga lilin di dosen mana Babi ngepet Buju buset Jaga lilin ya Dikira gua babi ngepet apa Jaga lilin Hahaha Aduh Abis nonton bola semalam Ya ampun Ngapain sih nonton bola Mending telponan sama aku Lebih berfaedah Ya kalo itu Gua jujur Fix Terima Hahaha Karena gua memang gak terlalu suka nonton bola guys Udah gitu bisa bikin aku tambah sayang lagi sama kamu Idi Hehehe Eh udah dong Bangun bed Katanya hari ini kamu mau ngajakin aku piknik sama keluarga kamu Ah PHP banget nih Ayo kita belanja snack Sama keperluan lain buat di jalan nanti Loh Buat apa Kan bunda bakalan nyiapin semuanya katanya Ah Kamu pasti pengen foya-foya nih Hahaha Eh kok gitu sih kamu ngomongnya Hari ini kan kita mau piknik Masa kamu gak prepare apa-apa sih selain bekal bawaan dari bunda Ya betul sih Legend harusnya kamu bangun dong Masa masih tidur gini sih Aduh Ntar aja dah siangan Pagi-pagi begini Ntar ajalah siangan Ih masa siangan sih Emang kita mau berangkat jam berapa coba Nanti yang ada malah kena macet di jalan tau Kamu mah padahal kemarin kamu sendiri yang semangat ngajakin aku Masa sekarang malah sengaja di ngaret-ngaretin sih Hmm astaga Iya iya sabar dong aku baru melek ini juga Ganggo orang lagi tidur aja Nah gitu dong Yaudah aku turun ke bawah ya Sana burun cuci muka Gosok gigi Biar gantengan dikit mukanya Buset Terpaksa bangun Akhirnya lo beranjak dari tempat tidur Kemudian cuci muka Dan turun menyusul Rini ke bawah Oke Sesampainya di ruang tengah Gimana Rin? Mau bangun anaknya? Tuh udah keluar dari kamar dia tante Hah? Nah kan Bangun juga kamu Tadi dibangun dengan bunda susah banget Ah si bunda Adit kan kaget Tiba-tiba dia masuk kamar Mana masih kucel Yang penting kan sekarang airnya kamu bangun kan? Hah Pinter juga ya kamu bangunin Adit Iya dong tante Rini gitu loh Eh iya tante Kita berangkat ke supermarket dulu yuk Buat beli keperluan piknik kita hari ini Eh ke supermarket Untuk apa ke supermarket segala Rin? Kenapa gak ke minimarket aja kan? Bisa Aduh tante Masa kita belanjarnya ke minimarket sih? Gak lengkap kali Duh Orang kaya Ini beneran mau ke supermarket Kalau tasnya sih Mau diajak kemana juga ayo aja Hahaha Aduh Gak usah lah Gak usah lah Pakai ke supermarket segala lagi Dia emang kenapa sih? Kan kalau kesana lebih lengkap beb Siapa tau bunda pengen beli buah atau apa gitu Untuk di perjalanan nanti Hehehe Hmm begitu ya Bener juga kata Rini Mungkin kita perlu bawa cemilan juga Untuk dibawa nanti Ya bun Tuh kan Bunda aja setuju sama aku beb Yaudah yuk Kalau gitu sekarang kita pergi ke supermarket Tapi kamu udah siap berangkat Tapi kamu udah siap berangkat Rini Barang keperluan kamu gimana? Kamu udah bawa Hmm Belum sih Hehehe Tapi itu gampang tante Nanti kita cepet-cepet pulang Terus siap-siap Tapi ke supermarket apa gak kemahalan? Setahu tante minimarket lebih murah harganya Duh Tapi kan kalau ke minimarket Udah sempit Terus produknya juga terbatas Hehehe Malah keliatannya kayak agak seger gitu Katari ini sih Mending belanja di supermarket aja Aduh Tapi kalau bisa dapet yang lebih murah Kenapa enggak? Loh Lebih murah? Eh aku kasih tau ya sama kamu Walaupun harga di minimarket Lebih murah daripada supermarket Tapi tetep aja Gak bisa bohongin kualitas Bener 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 apa ini Bang Rini Emang gak kamu mau Nanti di perjalanan kita nikmatin snack yang kurang enak? Hmm Yaudah Sekarang bunda serain aja keputusannya di kalian Bunda mau ke kamar mandi dulu sebentar ya Sementara bunda pergi ke kamar mandi Lo dan Rini pun terus memikirkan Mana tujuan yang terbaik Terus gimana? Hmm Kita coba ke Tos Herba aja deh ya Kita pergi ke Tos Herba aja deh Mau? Loh Kok malah ke Tos Herba sih? Emangnya mau beli tisu toilet apa? Datengnya ke Tos Herba Eh buset Disangka Tos Herba tuh cuma jual tisu toilet kali ya Lengkap disitu Cing Udah bagus-bagus Tadi juga ke supermarket Lebih jelas mutunya Ngeyel amat sih dibilangin Waduh Ini nih Aduh Sama aja yang lengkap juga kok disana Percaya aku deh Bambi bersiap-siap pergi menuju Tos Herba Yuk berangkat Ya udahlah bun Sama ada si Yance nih Sesampainya di Tos Herba oke Wah Yance kan bener kan? Ibu kenapa bu? Dibanting Apaan yang dibanting? Kamu mau banting anak-anak saya? Bukan dibanting beneran bu Yance cuma bercanda Maksud Yance Ada yang bisa dibantu bu? Biasa mah wadam begitu Aduh Parah nih Yance Sama Sama Pak Yance Sampai kaget gitu nyokap gue Ah parah nih Yance Sampai kaget gitu nyokap gue Eh Ini ibunya mas Adit ya? Aduh Yance jadi gak enak Maafin ya bu Tadi Yance cuman nyapa aja kok Eh Iya gak apa-apa kok pak Hahaha Dipanggil bapak Masih marah dia Duh Jangan panggil pak dong Emangnya Yance keliatan kayak bapak-bapak apa? Ih buset Panggil aja Yance Y-A-N-C-E Hahaha Oh begitu Iya-iya Yance Hmm Emberan cucok Ih Buset lah Sebelumnya tadi saya denger kamu manggil nama Adit Kalian berdua saling kenal Aduh Apa ya Iya bun Dia juga Dia juga penjaga panti asuhan Iya bun Dia juga penjaga panti yang ada datengin kemarin Iya bun Kemarin Tasya juga ketemu di panti asuhan Oh Ini penjaga panti asuhannya Hmm Iya Cuma kalau lagi ada waktu senggang aja sih Hehehe Oh gitu Rajin juga ya Yance Bisa sempat ngurusin anak-anak panti walaupun ada kesibukan lain Aduh Iya bun Adit aja sampe heran Hehehe Ah ibu bisa aja Yance jadi malu nih Oh iya Ibu cari apa disini Saya cuma nemenin anak-anak beli jajanan aja disini buat piknik Tapi kayaknya kalau bawa buah seger juga Kalau bawa buah seger Bawa buah seger juga kali ya Kalau mau beli buah-buahan seger dimana ya tempatnya Oh pada mau piknik nih ceritanya Aduh pasti seru banget ya Yance juga pengen diajak piknik Tapi gak ada yang ngajak Sedih Baper Kayak bajunya Baper maning Hahaha Yaudah lah Namanya hidup Waduh Dia malah curhat Hahaha Yuk lah capcus Ikutan Yance ya Eh ikutin Yance ya Hehehe Terima kasih Lo pun mengekor di belakang bunda dan Yance Sambil sesekali menatapi sekeliling toserba Hingga akhirnya sampai kederetan buah-buahan yang begitu seger dipandang mata Oke Boleh lah Boleh lah Gak jauh beda sama yang di supermarket Walaupun buah-buahannya cuma ada yang lokal aja Aduh Harusnya kamu cintai dong produk-produk lokal Lah Aku suka kok buah-buahan lokal Tapi seperti aku bilang tadi kan Kalau di supermarket jauh lebih lengkap buahnya Bunda-bunda Kalau beli buah rambutan untuk di jalan enak kali ya Kan seger siang-siang nanti makan buah rambutan Oh rambutan ya Eh Kamu mau buah rambutan siap? Mau bunda Adik kamu suka buah rambutan bed? Ya siapa yang gak suka Buahnya enak kok Manis lagi Seger banyak airnya juga Kayak kamu Seger manis gitu ya Hahaha Duh aku sih enggak ya Loh Masuk ah rambutan Buah rambutan kan banyak semutnya Udah gitu ya Kita susah bedain mana buah yang masih seger Karena ketutupan kulitnya yang tebel Loh Gampang kok Kita tinggal ambil aja satu buahnya Terus buka deh Kalau dari satu ini aja udah seger Berarti semuanya seger kak Eh tapi kan Hmm Aduh Hahaha adik aku aja paham Jadi ceritanya si Tasya ngasih tau rini gitu Hahaha adik aku aja paham Aku juga paham kok Aku paham tentang buah-buahan Mau lokal atau import Nih buktinya ya Kalau mau beli buah mangga Kita itu harus milih yang rada keras Soalnya buahnya berarti padat Soalnya buahnya berarti padat Dan enak untuk dimakan Sebaliknya Kalau buahnya lembek Itu berarti kebanyakan air Jelek bentuknya pas dipotong-potong Hah Wah Wah Aduh aku seumur hidup Baru denger alasan kayak gitu Jangan bilang si Rini salah Di kok malah diketahuan sih Kan bener Aduh Tasya jangan diketawain Kasih tau Hehehe Maaf kak Maaf Abis lucu sih Aku baru denger ada orang yang ngomong kayak gitu Kak Rini salah Karena setau Tasya Pilih buah mangga itu Jangan yang terlalu keras Ataupun lembek Karena itu tandanya bisa belum matang Atau bahkan udah mau membusuk Untuk itu Lebih baik pilih yang mengkel Dan harum pas dicium Kok gitu Ya tadi penjelasan aku mirip-mirip kayak gitu kok Ngeles Ketahuan nih Mbak A jarang ada di dapur ya Aduh mak Digas sama Yance Udahlah Loh Maksud situ apa ngomong kayak gitu Eh Mbak A yang cantik bisa marah juga Maksudnya Yance sih Cuma biasanya perempuan minimal tau soal gitu Aduh Apa ya Cewek kan gak harus di dapur kali Coba kita belain si Rini ya Cewek gak harus ada di dapur kali Nah bener tuh Cewek tuh gak harus selalu berhubungan sama dapur Bisa aja dia lebih suka jadi wanita karir atau apa Kayak gitu Buset wanita karir Gak usah pukul rata Cewek harus ngelakuin hal-hal kayak gitu ya Hah Eh Aduh Mbaknya galak bingit Yance jadi atut Ibuset Yaudah deh kalau begitu Maaf ya Kalau bikin tersungging Tersinggung Boy Yance permisi dulu ya Masih ada kerjaan lain disana Yance pun langsung pergi dari hadapan lo semua Eh Kalian ini apa-apaan sih Gak boleh seperti itu sama Yance Bagaimanapun juga Dia kan lebih tua daripada kalian Bener 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 ya Tapi Dianya gak begitu bun Kalian harus tunjukkan Rasa hormat kalian sama orang yang lebih tua daripada kalian Nah ini bener Aduh Abis tadi dia ngejelekin si Rini sih Lah abis tadi dia ngejelekin Rini sih Dia bukan menjelekan adik Dia justru memberi nasihat kepada Rini Dan Rini harus menerima dengan baik Loh Kok jadi aku yang A terserah lah Hmm Eh iya katanya kalian mau cari snack untuk perjalanan nanti Gak jadi Eh Jadi dong bun Masa datang kesini Tasya cuma temenin bunda beli buah-buahan aja Eh iya Yuk kita cari jajanan Hmm Loh Tasya dan Rini pun pergi ke etalase snack Sambil melihat-lihat Loh kembali mengobrol dengan Rini dan Tasya Menentukan mana snack yang cocok dibawa pada saat piknik Kak Kak Udah pernah cobain ini belum? Ini enak banget tau Mana? Oh itu Belum Emang enak? Juara Tasya mau yang ini ya kak? Iya Babe Segini cukup gak kira-kira? Apanya? Eh buset banyak bener cikinya Kamu abis ngerampuk dimana banyak banget Eh kok gitu sih? Ini tuh buat di perjalanan nanti Kalau kamu iseng pengen ngemil ya makan aja Aduh Tapi jangan sebanyak itu juga kali Iya emang kenapa sih? Kan biar kita gak usah jajan lagi di tempat lain Ah gak yakin gua Emang gak kakak habis ya makan segitu banyaknya? Rakus itu sifatnya jin lho Eh buset digas sama adik gua Eh kok kamu kecil-kecil ngomongnya sembarangan sih? Aduh Makannya abis cukupnya aja Ih hangi mah Please Nanti kan kita makannya juga bareng-bareng Biar bunda kamu juga gak perlu bawa masakan apa-apa lagi nanti Ya 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 Please Aduh Tetep larang ya Gak boleh boros dah Jangan lah Nih ya aku kasih tau Sekarang mama kamu kan lagi di luar negeri Kalau uang kamu habis nanti kamu gimana? Kalau lagi ada perus sesuatu Siapa yang bakal nalangin kebutuhan kamu nanti? Kalau bukan kamu sendiri Diem Yaudah deh aku kurangin lagi belanjaannya Hmm Nah gitu dong Kan ini buat kebaikan kamu juga Yaudah yuk sekarang kita balik lagi ke bunda Mungkin dia udah nungguin Eh tunggu Ada apa lagi? Aku baru inget nih ada yang kelupaan Eh Tasha Tasha Ya kak Tolong ngambilin mayones botolan disana dong Oh mayones Tempatnya di deket deretan saus sambal kayaknya Oh oke kak Aduh Hati-hati ya deh Beling semua tuh Iya kak Tenang aja Yaudah Tasha kesana dulu ya kak Oke Tasha pun pergi dari hadapan lu dan Rini buat ngambil mayones Sementara kini Rini lagi sibuk berkutat dengan beberapa botol olive oil dengan merek yang berbeda Namun tiba-tiba lu mendengar suara pecahan yang begitu jelas Prang Hah? Apaan tuh yang pecah? Kayaknya ada yang mecahin botol disana Eh apa jangan-jangan? Si Tasha ini pasti nih Ketika lu honda pergi ke arah sumber suara tiba-tiba Tasha datang berari ke arah lu Kakak Kenapa kamu? Kok malah nangis sih? Tasha takut kak Takut? Takut kenapa? Tadi Tasha Tasha gak sengaja nyengkel botol saus disana Terus botol apa? Jasa sausnya tumpah semua Hiks Mewe Aduh Kita coba tenangin dah si Tasha ya Sekarang kamu tenang dulu Jangan nangis Jangan nangis Malu deh orang Kalo kamu nangis kayak gini Lagian kok bisa sampe nyengkel gitu sih? Emang tadi kamu gak liat? Gak liat-liat dulu ya? Tadi botol mayonesnya agak tinggi Jadi Tasha harus jinjit dulu Terus malah kesenggol Oh Gak sampe dia Tiba-tiba terdengar suara seseorang di lorong tempat Tasha mecahin botol tersebut Ya ampun Ini siapa sih yang mecahin botol saus? Kacau Mana ditinggal kabur lagi gak ngomong-ngomong Aduh Kakak Tasha takut Wah Mewe Eh aduh kok malah nangis sih Aduh Hani lakuin sesuatu dong Kita suruh si Tasha minta maaf ya Udah Sekarang kamu mending temuin Yancegi Minta maaf sama dia Gak mau Tasha gak mau Nanti Tasha dimarahin Wah Kalo kamu gak minta maaf Itu artinya kamu gak bertanggung jawab Ayo dong buruan Tasha Masa minta maaf aja gak berani sih? Tapi Tasha takut Kita nasihatin ya si Tasha ya Gue tuh sebagai seorang kakak yang baik gitu Si adik nih Kamu itu udah besar Harus berani tanggung jawab kalo berbuat salah Apalagi kamu udah SMP Bukan waktunya lagi kamu nangis kalo ngelakuin kesalahan Bener sih Ayo kakak temenin oke Ayo kakak temenin kok Yaudah Tasha minta maaf Tapi kakak temenin Tasha ya Iya Yuk Akhirnya Tasha mau dibujuk buat minta maaf Segera lalu beserta Tasha dan Rini pergi menemui Yancegi Yang saat itu lagi ngepelin lantai bekas tumpaan caos Gak tanggung jawab banget sih Kebiasaan gitu Mentang-mentang Yance lemah lembut Jadi suka diremehin sama orang-orang Nah itu Kadang orang udah lembut tapi dimanfaatin Nyebelin banget Yance jadi harus ngepel dua kali kan Hih Kalo ketemu pelakunya Mau Yance empos kalian Hahaha Ih Takak Takak gak mau Aduh udah gak apa-apa Buruan ditungguin bunda tuh Eh Eh aduh maaf ya Lantai bekas ketumpaan caos Kalian mau liat-liat ya Loh kok pada diem sih Aduh Kita jujur aja sama Yance ya Tasya yang mecahin botolnya Yance Hah Mecahin botol Oh Jadi kamu yang mecahin botol saus ini Ya ampun Kok bisa-bisanya sih Tasya gak sengaja Tasya minta maaf Hiks Nangis dia Hmm Tak kirain tadi ada kucing kurang ajar Men sengga senggol manja saus botoli aja Buset kucing Yaudah gak apa-apa kok Tapi lain kali hati-hati ya Iya kak Lain kali aku hati-hati Yaudah adeknya gak usah sedih lagi ya Nah gitu dong Berani mengakui kesalahan Itu baru adek kakak Siap Ternyata adek adalah seorang kakak yang teladan Yuk sekarang mending kita nemuin bunda Kayaknya dia udah nungguin Yuk Masalah udah selesai Kini lo kembali lagi nemuin nyokap lo yang masih milih bahan-bahan makanan Kalian lama banget Abis ngapain sih Ya ampun Belanjaannya banyak sekali Untuk apa belanjaannya sebanyak itu Hah Eh Ini biasa bun Rini Hmm ya sudah kalau gitu Tapi udah selesaikan belanjanya Kalau udah yuk kita ke kasir Udah bun Ayo hehehe Usai belanja lo dan yang lainnya pun pergi ke kasir untuk membayar Semuanya jadi berapa ya Ance Sebentar ya bu Hmm Tante Tante gak usah bayar Masih Rini mau bayarin nih Ini semua udah rini siapin budgetnya Jadi biar Rini aja yang bayarin Hah Ih asiknya belanja dibayarin Mana banyak banget lagi Eh eh Gak usah gak usah Bunda ada uang kok Aduh tante Gak usah sungkan gitu ah Udah gak apa-apa kok Aduh jangan nak Bunda gak enak sama kamu Udah gak apa-apa Itu juga biar sekalian bundain bayarin Tenang aja Rini Tante ada uang kok Lebih baik uangnya kamu simpen aja ya Aduh Ya Kita bilang aja boros mulu dari kemarin nih Tau nih dari kemarin boros mulu Tuh kan Makanya biar tante aja ya Rini Oh begitu ya Ya udah makasih ya tante Hmm Jadi yang bayar ibu kan Iya Yance sayang bayar Oke Akhirnya setelah bunda selesai membayar semua barang belanjaan Eh iya Jadi setelah ini mau beli barang-barang dulu kan Mau ambil barang-barang dulu kan Iya tante Nanti kita pulang dulu ambil barang masing-masing Baru setelah itu Rini jemput di rumah tante Hmm Kira-kira keburu gak ya Tenang aja tante Supir ini tuh kalau biper cepet kok Oh begitu yaudah yuk Yaudah yuk lanjut Oke Sesuai dengan kesepakatan Usai dari Tosherbalu dan Rini pulang ke rumah masing-masing Untuk menyiapkan barang bawaan Sesudah semua beres Lu pun akhirnya kembali menunggu bersama Tasya dan bunda Tapi udah beberapa lama Rini masih belum sampai juga ke rumah lu Adit kok sampai sekarang Rini belum datang juga ya Tadi katanya cuma sebentar Hah Bener juga ya Emang dia kemana dulu sih kak Kok bisa lama Mungkin masih beres-beres bun Tapi udah dikabarin lagi belum Belum bun Yaudah setelah ini kamu telepon dia ya Bunda khawatir kita kesiangan Soalnya pasti macet arahmu kesana tuh Aduh Ya sabar dikit dong bun Ya sabar dikit bun Ya tapi Apa gak sebaiknya kamu coba hubungi Ya paling gak biar kita tahu posisi dia dimana dulu Atau mungkin dia ada kendala di rumahnya Sampai-sampai jam segini belum sampai Oh iya bener juga Oke Coba adit telpon dia ya bun Lu pun langsung menghubungi Rini Namun udah beberapa kali nelfon masih belum ada jawaban dari dia Nah lu Gimana dit? Udah diangkat sama dia? Belum nih bun Aduh gimana dong ini? Coba kamu usahakan ya Bunda jadi khawatir Paling gak tahu kabar dari dia dulu Kalau dia baik-baik aja Kita coba telpon lagi ya Hmm kemana sih dia? Untuk kesikian kalian lu mencoba nelfon Rini lagi Eh iya halo halo Beb ada apa? Aduh astaga Akhirnya diangkat juga Kemana aja sih? Dari tadi gak angkat telpon? Hah? Apaan sih kok malah marah-marah sama aku? Aku kan lagi prepare bareng-bareng aku Ngecekin lagi takut ada yang ketinggalan Kan repot nanti Eh Bisa dipercepat gak? Udah kelamaan soalnya Emang kenapa sih? Buru-buru banget Kita mau piknik kalian Bukan mau upacara Eh buset upacara Aduh berangkat lebih cepat lebih enak Berangkat lebih cepat lebih enak ya Tapi aku masih ngecekin bareng-bareng Nanti kalau ada yang ketinggalan Terus gimana? Kamu mau ambilin ke rumah gitu? Aduh Yaudah sih Jangan dibawa semua Loh Jangan dibawa semua Nanti kalau ada barang yang ternyata aku perluin Untuk disana gimana? Udah santai deh Supir aku nyetirnya cepet kok Ini mau jalan-jalan kan? Bukan mau pelantikan kacu pramuka di gunung Eh buset Aduh ini cewek batu banget Dibilangin Ya lama-lama gue liat Makin keras kepala aja ini Makin kemari ya Aduh Aku tinggal ya kalau lama ya Aku tinggal nih ya kalau lama Hah? Ya jangan dong Eh bentar-bentar Teleponnya jangan dimatiin dulu Loh kenapa? Entah kemana Ini tiba-tiba diem Dan gak menjawab pertanyaan lo di telpon Baru setelah beberapa saat kemudian dia kembali lagi Halo babe Kamu abis ngapain sih? Kok telepon aku dianggurin? Aduh maaf Ini tadi supir aku bilang katanya Kalau dia gak bisa nganterin kita pergi Ya Jadi batal lagi liburannya A-B-T Lah kenapa? Supir aku sakit perut katanya Kayaknya dia kena diare deh Waduh Salah makan itu pasti Waduh Terus gimana? Ya mau gimana lagi? Bilangnya mendadak sih Kenapa gak? Dari tadi pagi aja coba Udah tau aku gak bisa nyetir jauh-jauh Udah sama aku aja aku bisa kok Emang abis bisa bawa mobil? Kita coba ya Udah sama aku aja aku bisa kok Eh serius? Emang kamu bisa bawa mobil? Wis Bisa dong Oh Ternyata si adik bisa bawa mobil guys Gak hanya bawa motor aja dia ya Udah tenang aja deh aku bisa kok Yeay oke kalau gitu Abis ini aku langsung jalan ke tempat kamu ya Oke Rini langsung menutup teleponnya Gimana dit? Udah Udah nih bud Tadi dia bilang kalau supirnya ciba-tiba kena diare Jadi gak bisa nganterin kita Eh serius kamu dit? Oh ya ampun Coba dikasih minum air rebusan daun jambu Obat untuk diare ya Terus kita gimana? Tetap jadi berangkat kesana? Nah Oh tenang bun Beres itu mah Tadi adik udah ngomong sama Rini Nanti Rini sendiri yang jemput kita kemari Baru setelah itu adik yang bawa mobil Oh begitu Lo masih menunggu kedatangan Rini Namun setelah ditunggu beberapa lama Lo masih belum datang Iya masih belum datang ke rumah Bahkan saat itu lo masih sempat nonton TV Dan ngemil snack bekas lebaran lalu Wih masih ada Kok bukannya ini? Kak ini bukannya udah kelamaan ya Sampai sekarang hari ini masih belum datang juga Jangan-jangan dia kenapa-kenapa lagi di jalan Sabar nak Mungkin Rini kejebak macet di jalan Aduh Kita tunggu sebentar lagi aja deh Sabar ya Kita tunggu sebentar lagi Siapa tau emang udah di jalan Susah mau ngangkat telpon Begitu Beruntung gak lama setelah itu Lo mendengar suara klakson mobil di luar rumah Eh itu dia datang Baru aja diomongin Hahaha Lo segera bergegas menemu Rini Dan dibuka lah pintu rumah lo Hai Bunda kamu mana? Udah pada siap kan? Yuk langsung berangkat Aduh Aku panggil tasnya sama bunda dulu ya Oke Sekalian bawa barang-barang kalian ya Nanti biar dimasukin ke bagasi Oke Lo pun mulai mengeluarkan tas yang tidak dimasukkan ke dalam bagasi Namun pada saat lo membuka bagasi mobil Eh buset banyak banget bawaan kamu ya Hah? Ini mau dibawa semua kali Lah emangnya kenapa? Aku cuma masukin barang yang aku butuhin aja kok ke bagasi Ini gak bisa diturunin aja sebagian Lah maksud kamu gimana? Nanti kalau ada yang aku butuhin gimana? Cobalah moot-mootin aja barang keluarga kamu di bagasi aku Disempil-sempilin aja bisa kok Barangnya udah dimasukin semuanya dit Kak, punya tasnya ada yang ketinggalan nih Tolong masukin sekalian ya Hah? Hah? Bagasinya kepenuhan bun Oh kepenuhan Hmm ya sudah Kita kurangin aja barang kita yang mau dibawa Lah kok gitu? Nanti kalau ada yang diperluin tapi malah gak kebawa gimana? Bawa yang perlu-perlu banget aja ya Aduh Tuh deh denger kata Kak Rini Ya kok gitu sih? Gak adil banget Hush Tasya gak boleh gitu Masih untung kita ada tumpangan Sudah jangan kebanyakan komplit Aduh Udah kita kemas aja Udah kita kemas ulang aja sebentar kalau gitu Hmm ya sudah deh Dengan terpaksa lo dan keluarga lo mengemas kembali barang-barang yang bener-bener diperlukan Bahkan kini lo cuma bawa Baju cadangan satu HP beserta earphone dan dompet aja Oke guys sorry maaf Gue kayak ada denger Suara sesuatu sih Kebetulan gue nih Nge-recordnya Jam Setengah empat pagi gitu ya Oke lah kita lanjut Oke ya Abayakan aja Udah siap belum? Udah Yuk berangkat Setelah semuanya beres Kini saatnya lo berangkat ke tempat rekreasi yang udah lo rencanakan sebelum ya Oke so kita nih udah Berangkat ya guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax